Tentu sampai dengan hari ini saya masih mencas yang ada di... Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang hingga saat ini masih terus mengawal tegaknya demokrasi. Hal tersebut disampaikan Ganjar melalui sambungan video dalam acara Demos Festival di Jakarta Sabtu 9 Maret. Ganjar mengatakan saat ini pihaknya sedang bekerja keras mengumpulkan sejumlah bukti, mulai dari perbedaan hasil serekap dengan formulir C1, perbedaan data rekapitulasi yang berganti-ganti hingga keterangan dan kritik dari saksi ahli IT. Selain itu, pihaknya juga tengah berkonsentrasi dan menyoroti perhitungan suara baik manual dan penggunaan teknologi. Ganjar memastikan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud akan terus memperjuangkan suara dan membuktikan sejumlah dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Termasuk mendukung fraksi di DPR untuk memperjuangkan hak angket. Dari kami selaku partai terus saja mendorong persiapan-persiapan mulai menyusun naskah agademis, menyiapkan dukungan-dukungan, tanda tangan dari anggota, sampai kemudian nanti bisa masuk ke paripurna dan disahkan menjadi hak angket DPR. Sebuah proses yang cukup panjang dan saya kira nanti tidak akan berjalan mulus-mulus saja karena pasti akan ada cerita yang setuju dan tidak setuju dan kemudian dibikin cerita-cerita yang makin meriah agar angket itu berjalan atau tidak berjalan. Sebuah political interplay yang akan terjadi dan kami sedang menyiapkan itu semua. Ganjar juga menekankan tim pemenangan nasional telah siap dengan struktur gugatan atau permohonan sengketa Pilpres 2024 yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Peradana Putra Tampi, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!